Intro Halo teman-teman Kembali lagi bersama saya Fitri di Kata Dokter Kayaknya gak ada kata dokter Kalau gak ada dokter yang satu ini Karena dokter ini yang akan menjelaskan Semua tentang seksualitas Sudah ada dokter Haikal Ansari Dari Asosiasi Seksuali Indonesia Apa kabar dokter? Baik Mbak Fitri, apa kabar? Alhamdulillah baik Dokter ini sebenarnya kayaknya belum pernah dibahas Tapi memang topik lama Tapi selalu jadi pembahasan Tentang tisu magic Sebenarnya nih kenapa sih Orang itu sangat penasaran Dengan tisu magic Jadi tisu magic ini sebenarnya apa? Apakah mengandung sulap? Sulap ya? Jadi apa sih yang dinamakan Tisu magic dan kandungannya itu apa? Jadi kalau ngomongin sulap Ada yang mengatakan Tisu magic do your magic Jadi magic ya Oke Jadi kalau kita membahas tisu magic Ini kan berkaitan dengan Bagaimana laki-laki bisa menggunakan Benda tersebut Supaya bisa lebih lama ejakulasinya Jadi magic Magic ya Jadi gini Tisu magic ini Dia mengandung suatu zat Benzokain Jadi benzokain ini merupakan Senyawa anestesi Nah tujuannya apa? Tujuannya Laki-laki yang menggunakan Tisu magic ini Ya jadi caranya itu Dengan dioleskan di penisnya Maka zat anestesi ini Akan menurunkan Sensitifitas penis Jadi bekerjanya itu dengan Menurunkan sensitifitasnya Ya Jadi terasa baal Sehingga Si laki-laki yang menggunakan Tisu magic Dia Tidak Begitu merasakan Sensasi penetrasi Jadi Ditumpulkan Sensasi penetrasinya Sehingga dia lebih lama Orgasme dan ejakulasinya Nah Sebetulnya Tisu magic ini Dalam Ilmu Kedokteran Dalam terapi Untuk mengatasi Ejakulasi dini Itu masih sangat terbatas Penelitiannya Atau dapat dikatakan Belum Belum established Jadi belum bisa Dijadikan patokan Ini loh Terapi untuk mengatasi Ejakulasi dini Belum Tapi kalau Mempengaruhi Sensitifitas Mengurangi sensitivitas Apakah kenikmatannya itu Akan terdampak Akan terdampak Berarti ya Kenikmatannya akan berkurang Gitu Jadi Ya karena Dia merasa Agak tumpul Rasanya nih Jadi Keluar menikmati Dan Ini yang Must diketahui ya Bahwa Tisu magic ini Selain dia mengandung Benzokain tadi Anestesi Dia juga mengandung Alkohol Ada Triklosan Ada kandungan Tidak lainnya Itu yang perlu Kita ketahui ya Ada triklosan Kemudian ada Benzalkondium kloride Nah Senyawa-senyawa ini Itu tidak semua Cocok Untuk digunakan oleh Siapapun itu Apalagi kalau digunakan Sering-sering ya Karena Zat-zat ini Ada yang bisa Menyebabkan alergi Pada sebagian orang Yang menggunakannya Nah Kalau alergi ini kan Reaksinya Merah Ruam Kemudian Bengkak juga Dan Tidak hanya Berdampak kepada Si laki-laki Tapi juga bisa Berdampak ke perempuan Kalau menggunakannya Tidak tepat Karena gini Kalau misalnya Menggunakan Tisu magic Itu dioleskan dulu kan Dan ditunggu kering Ditunggunya sekitar 30 menit Tidak boleh langsung Main hantam aja Karena takutnya Karena kalau main Main hantam aja Nanti zatnya Berpindah Ke perempuan Jadinya Keduanya sama-sama Tumpul rasa Sensasi Penetrasinya Sensasinya berkurang Jadi kalau misalnya Untuk kesehatan sendiri Tadi kan ada zat-zat Yang dokter Heikal sebutkan Itu Selain alergi Ada Sudah pernah ada Kasus yang Berdampak Memang Laporan yang Yang masuk itu ya Laporan yang Sudah ada itu Adalah Reaksi alergi Reaksi alergi Tapi apakah Bisa menyebabkan Dampaknya kepanjang Memang belum ada Suatu Survei Atau penelitian Yang Yang kuat ya Yang Yang establish Namun Kalau dari segi Patofisiologi Kalau kita melihat Dari segi Sebuah akibat ya Nantinya Kalau menggunakannya Terlalu sering Kemudian Belum lagi ada Reaksi alergi Yang berpotensi Ya Ini akan membuat Si laki-lakinya Menjadi Beresiko Mengalami Disfungsi seksual Ya kenapa Karena Tisu magic ini Kan hanya Sebagai Cara untuk Supaya Lebih lama Ejakulasinya Ya lebih lama Dia mencapai Ejakulasi Tapi Apakah Dia sebetulnya Butuh Tisu magic Gitu Kalau memang Dia butuh Tisu magic Karena memang Dia memiliki Masalah Ejakulasi dini Itu mesti Di Obati dulu Penyebabnya apa Apa penyebab Ejakulasi dininya Nah Penyebabnya ini Ada dua Ada faktor fisik Dan psikis Kalau faktor fisik Ya penyebabnya Pertama karena Gangun hormonal Kemudian Karena ada penyakit Misalnya penyakit Ya pada Pembuluh darah Ya atau pada Saraf Seperti diabetes Hipertensi Atau ada Gangguan prostat Atau Pernah cedera Panggul Yang menyebabkan Gangguan pada saraf Nah Perang tidur Bermat pengaruh Itu Enggak Gak juga sih Gak juga Kemudian Kalau faktor psikis Menyebabnya apa Mungkin ekspektasi Yang berlebihan Ya Stress Kemudian Masalah Hubungan Dengan pasangan Nah Psikologis ya Harus di Tahu dulu nih Apa penyebabnya Nah Kalau kita sudah tahu penyebabnya Maka atasi penyebabnya Jadi tidak dengan Jalur magic Karena kalau Tisu magic ini Selain dia memang Belum dapat Dijadikan Terapi yang 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 ideal ya Karena dia bukan Saya bisa katakan Tisu magic ini Bukan terapi Untuk ejangosidini Gitu Karena kalau terapi Terapi yang ED ini ya Terapi ejangosidini Itu terapinya Kompleks Karena penyebabnya Tidak ada Lusuri ya Kita harus tahu dulu Apa penyebabnya Setelah kita tahu penyebabnya Maka kita Berikan pengobatan Nah pengobatannya ini Berupa ada Pengobatan Secara Obat Kemudian pengobatan Terapi seksual Nah kalau pengobatan Terapi seksual Itu Contohnya Metode Start and stop Start and stop Ya jadi Metode ini Dilakukan Dengan cara Pada saat nih Si laki-laki Melakukan penetrasi Ke perempuan Ya Kemudian Si laki-lakinya Merasa ingin ejakulasi Langsung dicabut Kemudian Ditekan Kepala penisnya Tepatnya Di bagian frenulumnya Ditekan Sampai Rasa ingin Ejakulasinya Berkurang Setelah itu Baru dimasukin lagi Nah dilakukan Berulang-ulang Sampai dia Mampu Untuk Mengendalikan Ejakulasinya Kemudian yang kedua Ada juga Metode Squeezing Sama sih Nah kalau Squeezing ini Dia Dengan melakukan Masturbasi Kemudian pada saat Ingin ejakulasi Ditekan kepala penisnya Kemudian lakukan lagi Masturbasi Sampai dia Mampu Untuk mengendalikan Ejakulasinya Gitu Kemudian ada Terapi psikis Atau kombinasi Terapi obat Terapi psikis Terapi seksual Terapi psikis berarti Psikolog ya Iya Psikolog Psikiatr Dan sebagainya Gitu Jadi pengobatannya Kompleks ya Jadi gak ujuk-ujuk Pakai tisu magic Apalagi Kalau sebetulnya Dia gak ada masalah Ngapain pakai tisu magic Gitu Sebenarnya Saya juga gak tahu sih Tisu magic itu Ada gak sih Yang merasakan nyeri Karena tisu magic Bisa Kalau dia Alergi Timbul nyeri Sakit Karena kandungan Alkohol Betul Alkohol Kemudian benzo kain Bezacaldium klorat Preclosan Gitu Kalau misalnya Ada yang sedang Terapi Hamil Gitu Sebenarnya Dia Pakai tisu magic Cuma ini tuh Kira-kira Mempengaruhi kehamilan Atau tidak Apakah berdampak Ke kualitas spermanya Sebetulnya Mungkin bisa Bisa berdampak Ke spermanya Ke sel spermanya Sehingga sel spermanya Menjadi gak berkualitas Menjadi mungkin Gak 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 bertahan hidup ya Jadi ya Mungkin bisa berdampak Ke kehamilan Karena kandungannya Tadi ya Karena kan Banyak nih berbagai brand Tisu magic Yang kita gak tahu Apakah ini Karena setahu saya Tisu magic itu Yang sudah terdapar di BPOM Saya kurang tahu deh Cuma ya Tapi kalau dijual Dijual bebas Nah kalau dijual Harusnya sih Ya kalau dijual Di channel yang resmi Kayak misalnya Kayak di Apa Di minimarket Minimarket Ya itu Pasti BPOM kan Ada pengawasan Betul Tapi memang Dari Segi terapi Tisu magic Itu Belum Merupakan Terapi yang Establish Atau ideal Untuk mengatasi Ejakulasi dini Berarti penggunaannya Juga tidak disarankan Sembarangan Sembarangan Iya Harus dengan Harus konsultasi dulu Ke dokter Oke last question Kalau dari dokter Heiklans sendiri Sebenarnya Apa Pendapatnya Mengenai Tisu magic ini Kepada Teman-teman Jadi untuk Laki-laki Yang Merasa Insecure ya Apakah Mengalami Ejakulasi dini Atau Mungkin Sebetulnya Tidak ada masalah Tapi merasa Insecure Lalu Menggunakan Tisu magic Nah Mohon Coba Dipertimbangkan Lagi Karena Tisu magic ini Bukan Terapi Yang Establish Untuk Mengatasi Ejakulasi dini Kalau Memang Anda Memiliki Masalah Dengan Ejakulasi dini Mohon Datang ke dokter Konsultasi Untuk Dicaritahu Apa Penyebabnya Dengan Mengobati Atau Mengatasi Penyebabnya Maka Permasalahan Ejakulasi dini Bisa Diatasi Dengan Baik Benar Dan Pastinya Aman Ya begitu Jadi Kita Jangan Menggunakan Cara Instant Tapi Menggunakan Prosedur Yang Benar Begitu Teman-teman Kata dokter Ya demikian Topik Tisu magic Kita sudahi dulu Untuk Pertanyaan Boleh langsung Tulis di Tab komen Jangan lupa Like Subscribe Oke Kita bertemu Di episode Selanjutnya Saya Fitri Dan Dr. Haikal Sampai jumpa Bye